Bertempatan dengan hari jadi Kabupaten Tanjoparat yang ke-59 tahun, SKK Mikas Petro China International Jambung Ltd. Sabtu pagi menyerahkan bantuan program peningkatan Jalan Sogai Dugun Parit Deli Tahap 2 dengan panjang 3.000 meter dan lebar 7 meter dan bantuan pembangunan Gedung Serpaguna Petro Catur Manunggal dan bantuan beasiswa SD SMP SMA. Kegiatan penyerahan ini dilakukan setelah kegiatan upacara peringkatan hari jadi Kabupaten. Bertempat di laman alun-alun Kota Kuala Tunggal, Sabtu pagi 10 Agustus 2024, SKK Mikas Petro China International Jambung Ltd. menyerahkan bantuan yang bersumber dari CSR atau Corporate Social Responsibility. Penyerahan ini langsung diserahkan pihak SKK Mikas Petro China International Jambung Ltd. kepada Bupati Tanja Parat Anwar Sadat setelah kegiatan upacara hari jadi Tanja Parat ke-59. Usai penyerahan bantuan tersebut, Fis Presiden Bisnis Support Petro China International Jambung Ltd. Gus Minar mengucapkan terima kasih atas kerjasama Pemker Tanja Parat dan SKK Mikas Petro China International Jambung Ltd. yang telah bekerjasama dengan baik dalam pembangunan di Tanja Parat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bupati. Kepetan juga dengan hari ulang tahun Tanja Parat, kami seluruh jajaran direksi Petro China dan beserta karyawan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kepetan Tanja Parat. Semoga keberkahan dan kesuksesan senantiasa bersama Pemkeratan Tanja Parat ini. Terkait dengan bantuan kami, JISPAR, antara SKK Mikas dan Petro China, kami bergantungi teman-teman untuk senantiasa bersama-sama membangun Tanjung Jambung Barat ini. Karena Petro China adalah bagian dari Pemkeratan Tanja Parat. Terima kasih. Sementara Field Manager Jabung, Rudy Hermawan mengatakan, pada momen ini, SKK Mikas Petro China menyerahkan bantuan CSR untuk pembangunan infrastruktur dan beasiswa untuk pelajar. Bantuan ini diantaranya peningkatan jalan Sungai Dugun Parit Deli tahap 2 dengan panjang 3.000 meter dan lebar 7 meter. Bantuan pembangunan gedung serpaguna Petro Catur Manunggal dan juga terdapat bantuan beasiswa untuk pelajar SD, SMP, SMA. Sumpah Petro China International Jabung Ltd memfungsikan diri sebagai partner pemerintah daerah dan ikut berperan serta memberikan tanggung jawab sosial untuk memajukan ke Bupaten Tanjung Jambung Barat yang kita cintai ini. Sementara itu, Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat, yang secara simbolis menerima bantuan CSR yang mengucapkan terima kasih kepada pihak SKK Mikas Petro China yang bekerja selamat dalam pembangunan di daerah Tanjung Barat. Kita menerima kasih di ulang tahun Bupaten Tanjung Jambung Barat yang ke-59. Pada hari ini, Pembangunan Presiden dari Jepang Kainah dan setelah seluruh penjajaran memberikan latuan CSR yang sudah kita laksanakan dan hari ini penyerahan. Kita tahu bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta cukup strategis dalam rangka membangun ke Bupaten Tanjung Jambung Barat, utama daerah-daerah yang masih tertinggal. penyamatan-penyamatan dan desa-desa. Lalu itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, terselama pemerintah daerah mencapai terima kasih kepada seluruh penyajaran direksi Petro China yang telah memberikan pembantuan DSR bagi Kabupaten Tanjung Jambung Barat hingga kami melaksanakan pikiran-pikiran pembangunan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. terkait dengan IPRASUKUR dan beberapa gedung yang memang kita melakukan. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus kita laksanakan kolaborasi sedergi sehingga kita punya tanggung jawab yang sama dalam rangka membangun Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang kita cintai dalam rangka menuju Kabupaten Jambung Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang bertempat di alun-alun Kota Kuala Tunggal ini Agung Barat Nata, Field Admin Superintendent, serta tamu undangan lainnya. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.